bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk teman-teman semuanya semoga teman-teman dibermudah semua urusannya dilancarkan rejakinya amin video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara atau bagaimana solusi ketika kita nelpon layar langsung mati seperti hp ini jadi kalau kita telpon itu layar langsung mati nah seperti ini sebenarnya ini posisi masih nelpon nanti kalau telpon itu diberhentikan dia akan tampil lagi layarnya sebenarnya masalahnya ini cuma dari sensor sensornya itu tertutup karena ini ada LCD yang pecah ini nah ini LCD nya pecah jadi sensor sensornya ini itu tertutup sama pecahan-pecahan LCD ini untuk sementara kita akan coba menutup sensornya menutup sensornya sekalian nah nanti kalau LCD nya sudah diganti karena ini orangnya juga tidak mau mengganti LCD nya nanti kita buka lagi tutup sensornya oke bagaimana caranya simak video berikut ini kita keluarkan dulu kartunya selamat menikmati terima kasih buka bautnya bautnya kita buka semua selamat menikmati selamat menikmati kita matikan dulu selamat menikmati 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 karena ini udah jelas masalahnya di LCD karena LCD nya ada yang rusak ada yang pecah pas bagian sensornya jadi sensor itu ketutup sensornya ketutup sama lcd yang pecah tadi jadi kita tutup saja sensornya ini nah kita tutup seperti ini Hai teman-teman tidak usah buru-buru kalau membuka HP sambil kita teliti mesinnya baut-bautnya itu harus kita teliti bener-bener kita teliti pelan-pelan tidak apa-apa Hai biar lambat asal-selamat ini spekernya juga orangnya katanya ada geprek-gepreknya kita coba korek-korek saja ini sepertinya masih bagus ini spekernya Hai coba kita pasang coba kita telepon nanti coba telepon apa sensornya sudah bisa pelan-pelan saja tidak usah buru-buru hai 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 oke tak aber kita nyalakan Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah tidak mati, jadi intinya tanggungan kerusakan yang seperti ini itu ada pada sensornya, karena ini LCD-nya harus kita cek dulu, LCD-nya ada keretakan atau pecah. Jadi ini masalahnya yang menutup sensor, akhirnya sensornya itu tidak bisa fungsi dengan normal, jadi waktu kita telpon itu layarnya akan mati. Ini sudah tidak mati lagi. Ini masih memanggil. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita menemukan kasus-kasus yang seperti ini, teliti dulu sebelum eksekusi komponen yang besar-besar. Kita cek dengan teliti apa sebenarnya penyebabnya. Kalau ini sudah ketahuan, ini sudah ketahuan kalau ini LCD-nya ini retak dan menutupi sensornya. Nah, jadi sensor bisa kita tutup langsung pakai selatif yang hitam. Kita tutup saja sensornya. Nah, nanti kalau LCD-nya ini sudah diganti, yang pecah ini sudah diganti, selatifnya kita ambil, itu sensor akan normal kembali. Oke, sekiranya cukup sekian video dari saya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.